Intro Presenter Deddy Corbuzier membantah dirinya dan tim menyamar untuk mewawancarai terpidana kasus korupsi, yakni mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari di RSPAD. Deddy Corbuzier mengaku wawancara tersebut telah mendapat izin dan disambut baik oleh Siti Fadila. Namun, keterangan dari Deddy ini tak menjawab apa yang sebenarnya disoal oleh Kemenkumham. Sebab pihak yang berwenang memberi izin melakukan peliputan adalah Kemenkumham, bukan si terpidana. Sebelumnya, Kabak Humas dan Protokol Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Rika Aprianti menyatakan, video yang telah menyedot perhatian 3,4 juta penonton itu disebut tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam perhubungkumham. Berdasarkan siaran pers dari Ditjenpas, Deddy dan timnya disebut memasuki kamar perawatan Siti dengan mengenakan masker dan penutup kepala. Dari situ muncul anggapan jika Deddy dan tim menyamar saat masuk ke RSPAD untuk mewawancarai Siti Fadila. Deddy Corbuzier kemudian memastikan, mewawancaranya dengan Siti Fadila sama sekali tak ada kepentingan politik. Deddy juga mengaku tidak berpihak pada siapapun. Dia cuma memfasilitasi Siti Fadila untuk bersuara. Lagi pula menurutnya, pembelaan Siti juga sudah sering dimuat di media. Deddy Corbuzier memohon kepada berbagai pihak untuk melihat sisi positifnya. Ia meminta masyarakat untuk memetik ilmu dari Siti Fadila. Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link Dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng Dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya! Terima kasih telah menonton!